David Ozora akan jalani pengobatan home care setelah keluar ICU, tak tahu berapa lama. Korban penganiayaan oleh Mario dan Disatrio, Kristalino David Ozora, 17, disebut masih membutuhkan penganan khusus, berupa home care setelah keluar dari rumah sakit nantinya. Perwakilan keluarga David, Alto Luger, menyebut dari hasil koordinasi dengan tim medis, diprakirakan perawatan khusus di rumah ini akan berlangsung hingga satu tahun. Hal ini dikarenakan David didiagnosis mengalami difuse aksonal injuri atau cedera otak level 2 sangat berat, buntut penganiayaan yang dilakukan Mario. Sejatinya, baik tim medis maupun pihak keluarga belum mengetahui secara pasti terkait rentang waktu yang dibutuhkan David selama menjalani home care. Adapun waktu satu tahun dipilih, berdasarkan dari hasil diskusi-diskusi internal keluarga dengan rekan medis. Di sisi lain, Alto menerangkan saat ini kondisi David semakin membaik, tahapan terapi juga sudah memasuki latihan jalan. Terkini, dia menyebut David saat ini telah dapat duduk di kursi roda.